Sebenarnya proses kreatif itu seperti apa sih? Bisa melahirkan lagu yang tak lekang oleh waktu gitu Mas. Mungkin bisa dari Yogyakarta dulu. Gimana sih kalau recall memory ketika menciptakan notasi-notasi lagu itu gitu? Silahkan Mas Adi dulu. Jogja. Oke. Jogja itu tahun 1990 ya. Jadi waktu itu kita kebiasaan untuk membuat album itu masing-masing bawa lagu. Jadi dengan Jogja itu saya bawa lagu itu. Basicnya dari beat. Itu dulu. Oh ini awalnya itu. Dari sana abis itu lepar ke kelas, teman-teman kelas. Semua yuk garap. Nah abis itu saya sama Katon. Lagu itu lagu saya berdua Katon. Liriknya dari Mas Katon. Dan berapa lama ketika sepeng Aransemen itu? Oh Aransemen. Kita biasanya kerja 3 bulan selesai bulanan. Album tapi itu. 3 bulan album. Iya. Oke. Udah barang lagu lain. Tapi kalau untuk yang melahirkan lagu-lagu seperti itu, kadang ada feeling gak sih Mas? Kayaknya bakal gede deh lagunya. Karena enak banget. Begitu jadi aja gak dianggap kok lagu itu. Oh gitu? Iya. Dan lagu itu butuh 6 bulan buat naik. Penetrasi pasar butuh 6 bulan.